Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi bersama Pausen dalam Supermed Oke teman-teman Nah kali ini Pausen mau mengajak teman-teman untuk belajar garis bilangan Garis bilangan adalah garis lurus yang memuat bilangan-bilangan secara terurut Dari mana? Dari kiri ke kanan teman-teman Oke harapannya dengan garis bilangan ini teman-teman bisa melakukan penjumlahan melalui garis bilangan Oke teman-teman yuk kita langsung bahas satu soal yang Pausen akan kasih contohnya Siap? Oke teman-teman untuk melakukan penjumlahan bilangan bulat melalui garis bilangan Terlebih dahulu teman-teman harus membuat garis bilangannya ya Oke Pausen di samping sudah menyediakan garisnya Kita tuliskan bilangannya ingat di garis bilangan ada bilangan positif juga ada bilangan negatif Kita tulis terlebih dahulu dimulai dari angka 0 oke Kita tulis di sini 0 Kemudian 1 ya Kemudian 2 5 Nah ini adalah untuk bilangan positif Kemudian kita tuliskan juga untuk bilangan negatifnya ya 1 5 Nah garisnya sudah dilengkapi dengan bilangan positif dan juga ada bilangan negatifnya Perhatikan teman-teman Pausen punya satu contoh untuk kita bahas bersama-sama Seperti ini teman-teman kita tentukan bilangan negatif 5 nya teman-teman ya Kita hitung dari 0 Begini teman-teman Nah 5 negatifnya ya teman-teman 1 2 3 4 5 Nah ini berarti negatif 5 teman-teman Negatif 5 Kemudian negatif 5 itu ditambah berapa? 8 8 itu teman-teman bilangan positif Bilangan positif itu letaknya ada di sebelah kanan 0 Kita kembali lagi ke arah kanan ya teman-teman Sebaliknya Kita hitung berapa langkah? 8 ya teman-teman 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah dari sini tulis lagi teman-teman garis Nah ke sini Ini adalah 8 8 itu berada di 3 Nah berarti ini adalah 3 ini Hasil dari negatif 5 ditambah dengan 8 Sama dengan 3 Teman-teman menghasilkan bilangan positif ya teman-teman Nah Semoga teman-teman dapat menyelesaikan tantangan yang ada di HC ya Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya Kalau tadi adalah bilangan negatif ditambah dengan positif Nah sekarang kita balik Positif ditambah dengan negatif Kita lihat satu soal contoh berikut ya teman-teman Oke 4 teman-teman Ditambah negatif 6 Misalnya seperti ini teman-teman Kemudian berapa sih? 4 ditambah dengan negatif 6 Kita cari dalam garis bilangannya Kita maju dulu ke arah kanan Karena menunjukkan bilangan positif Berapa ini? 4 teman-teman Dari 0 Mulanya 1 2 3 4 Nah ini berarti 4 Begitu ya teman-teman Kemudian 4 ini adalah ditambah bilangan negatif Negatif itu posisinya ada di sebelah kiri 0 teman-teman Berarti harus balik lagi Baliknya lagi bukan dari 0 Melainkan dari 4 ya teman-teman Kita hitung Nah disini 1 2 3 4 5 6 Nah otomatis dari sini ditarik lagi Dan segilangannya disini teman-teman Ini adalah negatif 6 Ini berakhir di negatif 2 Artinya 4 ditambah negatif 6 Sama dengan hasilnya negatif 2 teman-teman Kita tuliskan disini 2 negatif ya teman-teman Demikian teman-teman Semoga 2 contoh tadi bisa memberikan inspirasi buat teman-teman Untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di HC ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu saja yang dapat Pak Usa sampaikan Dalam penjumlahan Bilangan positif dan negatif menggunakan garis bilangan Semoga dengan garis bilangan ini teman-teman memudahkan untuk menjumlahkannya ya Demikian yang dapat Pak Usa sampaikan Semoga ada manfaatnya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Supermed